Intro Halo selamat pagi anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat Saudara bersama saya Dia Citra Rahmatika Apakah anda atau mungkin anak anda atau sanak kerabat keluarga ada yang bercita-cita menjadi polisi Atau sudah pernah ikut tes polisi sebelumnya tapi gagal dan pengen coba lagi Kenapa gagal? Nah ini biasanya ada banyak faktor Ada yang suka bilang begini katanya kalau mau jadi polisi itu harus siapkan uang di atas 100 juta Ada yang bilang harus punya kenalan general Nah rasumber saya sudah ketawa di sebelah saya Saya akan perkenalkan untuk anda Kita akan membahas ini hari ini Kita akan pelajari apa saja tips dan triknya supaya bisa lulus tes Tapi bukan dengan orang lain dengan polisinya juga Yang datang hari ini adalah Kabak Dalpers Biro SDM Polda Kalba Pak AKB PM Nurdin Selamat pagi pak Selamat pagi Gimana benar gak anda langsung ketawa loh Anda juga dengar kan selentingan itu ada yang bilang begitu kan pak Harus kenal general katanya harus punya duit di atas 100 juta Benar gak sih? Itulah selama ini kendala kami di bagian pengendalian personen di Biro SDM Bukan hanya di Kalimantan Barat tetapi sehampir seluruh Indonesia Bahwa masih berkembang isu-isu rumor di tengah-tengah masyarakat Saya sampaikan bukan hanya di tengah masyarakat Di internal kami pun masih banyak suara-suara seperti itu Dapat kami sampaikan sekali lagi bahwa hal tersebut Kalaupun ada oknum atau orang lain ataupun anggota polis yang menyampaikan itu Jangan sekali-sekali dipercaya Karena sistemnya pun juga sudah tidak bisa Saya yang panitia, kedudukan saya dalam kepanitian itu sebagai sekretaris Sekretaris artinya mengolah data yang apa Sudah tidak bisa berbuat apa-apa Apalagi orang yang diluar Nah kenapa? Coba Bapak jelaskan kenapa Bapak bilang tadi tidak mungkin Misalnya gini, ada yang bilang Pak Nurdin tolong bantu saya, saya punya uang 150 juta kasih ke Pak Nurdin gitu Kenapa tidak mungkin diluluskan juga tetap? Yang pertama begini Dalam proses seleksi itu baik yang Jadi di kepolisian itu ada dua tipe seleksi Seleksi yang pendidikan pengembangan umum Itu artinya sudah jadi anggota polisi tapi masih ada sekolah-sekolah lagi Itu khusus untuk internal kepolisian Yang kedua, diktuk pendidikan pembentukan Itulah yang diambil dari masyarakat sipil menjadi anggota poli Dalam prosesnya ini, bukan hanya yang mengawasi kita Bukan hanya dari internal office atau pengawas internal Tetapi kita juga libatkan dari LSM Biasanya kita koordinasi dengan Lubung Informasi Rakyat Kalimantan Barat Itu sampai gubernurnya itu sebutan di LSM Sampai datang Kita diawasi, belum lagi yang dari pengawas-pengawas yang teknisnya Kalau pesi ya dari HIMSI Kalau melibatkan teknologi informasi kita undang ahli dari UNTAN Khusus jadi seluruhnya Tidak ada lagi yang bisa kita buat Artinya misalnya kalau Bapak sebagai sekretaris terus mencoba mengubah data pun langsung ketahuan Ketahuan, konyol Konyol, saya bilang konyol Dan bukan tidak ada rayuan segala macam Sangat banyak Sangat banyak Banyak ya Pak? Sangat banyak dari sana Bapak pernah ditawarin berapa sipil paling banyak Pak? Saya bilang, nggak bisa Abis itu begini Setelah pelaksanaan tes Tes kita tampilkan Jadi one day service Jadi contoh hari ini tes psikologi Itu ditayangkan seluruhnya Jadi semua di hadapan dia Melihat Jadi mereka kami suruh untuk mencatat Dan di bawah Yang di atas bawahnya itu pun juga mencatat Setelah itu dicatat di kartunya Nah hasil yang Apa namanya? Hasil yang saya habis diumumkan ini Itu langsung dimasukkan di kotak Kuncinya dipegang oleh tiga Pengawas eksternal, internal dua Jadi Saya pun membuka Saya nggak dipegangi kunci Dan karena pesertanya sudah mencatat Kalau nilainya berubah Mereka juga tahu dong Ya berubah ya pasti konyol itu Dan pada saat Mungkin nanti Nanti dari kompasti kami undang pada saat Nanti pengumuman kelulusan Jadi Nanti pimpinan itu Pak Kapolda Itu menunjuk saja Mau dari masyarakat Dari orang tua peserta Coba Bapak milih nomor berapa Coba 10 Nah 10 siapa diangkat tangan Tampilkan Sekretariat tampilkan nomor 10 Nilainya Cek satu-satu Ah oke Random Random sekali Jadi nanti ada pengawas Pengawas menunjuk Saya mau nomor 55 Siapa yang 55 Dari yang diangkat tangan Mana nilainmu Dikasih lihat Cek dilihat Gitu Jadi tidak ada lagi sebenarnya ruang Sekali sistemnya sudah nggak ada ruang Oke Sekarang ini udah kita tutup nih Berarti penyebab kegagalan Karena nggak kenal general Dan nggak punya duit 100 juta itu Tidak mungkin Biasanya penyebab kegagalan Paling banyak apa sih Pak Nurdin? Tidak adanya persiapan Sama seperti pada saat Kita waktu masih sekolah Apakah SMP SSD SMP SMA Ada istilah etanas atau sekarang UAN UAN gitu kan Itu kan dia merupakan gabungan dari Kelas satu, kelas dua, kelas tiga Nah banyak yang kita sampaikan Ada istilah SKS Istimu Kejar Semalam Bayangkan tiga tahun dia kebut hanya semalam Itu kan persiapan nggak ada Akhirnya nilainya gitu Begitu juga dengan Apa namanya Dengan seleksi masuk Menjadi personel kepolisian Ya sama Itu beberapa seleksi Seleksi administrasi Kemudian dilanjutkan tahap berikan seleksi Psikologi Setelah itu kesehatan Setelah kesehatan nyatakan nyat Masuk lagi ke Just money Dan setelah just money Sebelum akademik Ada lagi Seleksi kesehatan yang kedua Jadi yang pertama itu hanya bagian luar Yang seleksi pemerintahan kesehatan ini sudah Bagian dalam Sudah lab yang masuk Nah setelah akhir Adalah akademik Biasanya kan banyak yang baru mulai mempersiapkan Administrasi Dan fisik Serta just money-nya itu Ketika sudah ada pengumuman Akan ada penerimaan Sebenarnya sebaiknya Mulai dari kapan sih persiapan itu? Sebaiknya Yang pasti lebih lama dipersiapkan Lebih bagus Oke Kita tahan dulu Nah boleh Kita tahan dulu Kita akan jeda dulu sejenak Mungkin kalau punya kenalan polisi Memang tidak akan terlalu membantu Kalau misalnya kita berniat untuk Menyuap atau menyogok Tapi kalau punya kenalan polisi Mungkin kita akan ada bahan masukan nih Kira-kira apa saja yang akan nanti Diujikan di dalam tes Kalau kita tidak punya keluarga Atau teman yang polisi Gimana ya? Nah ternyata Polri itu punya satu program Yang menurut saya ini menarik sekali Dan bagus sekali Untuk Anda Yang punya kenalan atau kerabat Yang mau jadi polisi Karena ada programnya Gratis Ini bocorannya Untuk membina Dan melatih mereka yang ingin Ikut seleksi anggota Polri Kita bahas setelah ini Di Sapa Kalimantan Barat Anda kembali di Sapa Kalimantan Barat Saya yakin ini pasti sudah semakin tertarik Untuk mengikuti program BINLAT Pembinaan dan latihan Untuk calon anggota Polri Pak Nurdin ini gratis kan benar ya Tadi saya sudah bilang gratis soalnya Gratis Sangat gratis Nah siapa saja yang boleh ikut semuanya Atau di seleksi untuk bisa ikut BINLAT ini Jadi untuk tahun yang 2019 ini Itu ada beberapa kriteria Tapi pada intinya Pada umumnya semuanya boleh Hanya tentunya Kami di polisi ini kan juga berpikir Untuk yang kedepan Artinya berdepan gini Kami juga menginginkan Penerus-penerus kami ini Adalah orang-orang pilihan juga Nah itu ada beberapa Empat item Yang pertama Itu kita berharap Dari Lingkungan perbatasan Kedua Kalimantan Barat ini kan Hampir 15 titik Kecamatan ini berbatasan dengan Negara tetangga Itu yang kedua Kemudian yang memiliki prestasi Memiliki prestasi baik itu akademik Kemudian contohnya dia sering ikut olimpia desain Kemudian di bidang agama Dia hafis Kemudian sering Ikut MTQ Kemudian juga dari jalur-jalur Akademik Kalau dia punya prestasi Olahraga pun juga sama Yang level-levelnya mungkin nasional maupun internasional Nah itu dulu yang kita Biasa kita cari Tapi yang lainnya di luar itu silahkan datang Ke Polres bahkan Untuk 2019 ini Kalau kemarin masih 2018 Karena sifatnya Mbak Bloom Melakukan tindakan untuk Menyadarkan Yang memasuk polisi Yang saya katakan Itu hanya di Polres Tapi untuk 2019 kita sudah arahkan Silahkan ke Polsek untuk merakut Jadi memudahkan para calon peserta ini Yang mungkin Dia menuju ke Polresnya jauh Itu sudah didekatkan ke Polsek Sederhananya begini Berarti siapa yang mau jadi Ikut seleksi anggota Polri Boleh aja datang ke Polsek Karena disana nanti akan ada program Pengenian dan latihan Programnya seperti apa sih Apa saja yang akan diajarkan disana Sebagai bekal bagi para calon peserta ini Gambarnya begini Seleksi itu bukan suatu pertempuran Atau perang Jadi sebelum perang kita siapkan Kita masukkan mereka Ini loh Gambarannya seleksinya itu seperti ini Jadi artinya kami sampaikan Bahwa nanti kamu yang pertama adalah kesehatan Kesehatan itu yang dicek itu ini Ini, ini, ini Secara mendetail Oh dia tahu Kemudian sebelum, tapi sebelumnya itu sudah dicek dulu Ada yang saya katakan Jangan buta warna Jangan juga tingginya yang jauh Supaya tinggi disarankan 160 Jauh dan susah dikejar Sudah dikejar ya sudah lah Cari yang lain Demikian pula dengan Buta warna Buta warna itu sampai sekarang belum ada obatnya Belum ada obatnya jadi ya sudah Termasuk juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus Hepatitis, HIV Sudahlah cari yang lain Kalau dia sudah melewati itu Itu yang lain bisa dipersiapkan Kesehatan semuanya Dalam hal estetika mukanya penuh jerawat apa-apa Segera hubungi ini apa diobati Karena itu mempengaruhi Kalau didik itu mempengaruhi Itu juga di, oh masih ada kamu semuanya beratmu masih kurang Atau oh begitu dilihat Kolesterolnya tinggi Nah itu kan sudah bisa diobat-obat Bentar Pak Nurdin Berarti setiap calon anggota yang ikut pembinaan dan latihan ini Mereka akan diberikan evaluasi pribadi Tentang apa saja yang akan mereka perbaiki Seperti itu Itu seperti itu Seperti itu Saya sampaikan lagi Itu tidak dipengaruhi biaya Nah timur pertanyaan loh Kalau begitu posisi dari mana Nah disinilah Peran daripada pemerintah daerah Ya kan karena yang kita ambil ini kan Masyarakatnya pemerintah daerah Beberapa daerah itu sudah berjalan Jadi kegiatan binlak ini dibiayai oleh Pemda Dibiayai oleh Pemda Artinya kalau mereka Masyarakatnya banyak yang jadi anggota polisi kan Mengurangi juga tingkat pengangguran Dan pasti lebih kenal juga dengan daerahnya sendiri Itu tujuan akhirnya juga itu untuk Local boy for local jobnya itu Itu kesana Jadi artinya Kenapa? Kemudian kita lari lagi Walaupun ini belum selain mas'il berat Yang perbatasan kenapa dibikin kriteria khusus? Wajar saja manusiawi sekali Seumumnya di Badoo sana aja Di udung sana Kita tempatkan orang Pontianak Jauh dari keluarganya segala macam Ya biasa mungkin 3-5 tahun Sudah ngajukan pindah Nah ini kan Baru 5 tahun dia mengenal Wilayahnya Belum mendalam kan Tapi kalau yang ditempatkan disana Putra daerah sana Dia sudah mengenal masyarakatnya Dia mau melakukan Apa namanya Pelanggaran-pelanggaran hukum pun malu dengan masyarakatnya Tapi Pak Nurdin benar gak sih Kalau ternyata yang dari perbatasan ini Yang lulusnya itu tidak sebanyak anak-anak dari kota Itulah Itu juga tujuan daripada BINLAT Kemudian dari Pak Karo SDM Pak Dirin ini Kemarin Pak Dirin saat menjabat Dia menunjukkan program ANAK ASU Ini ANAK ASU lebih lagi intensif lagi Jadi kalau dari perbatasan Ada anak yang mampu Ya kan Dia mempunyai Sudah dinilai Mekapos yang mampu Itu direkrut Dimasukkan program ANAK ASU Program ANAK ASU ini Seumpamanya Kita lihat kalau diperbatasan mungkin kan Tingkat ekonomi rendah Dia mau latihan Gak punya buku Itu Kapolres sebagai orang tua ASU Wajib memberikan buku Oh oke Pakaian olahraga Permengkapan olahraga Itulah ANAK ASU sampai sebegitu Jadi kita Sampai berharap Local boy ini Anak yang diperbatas Ini betul-betul Bahkan kita kemarin Rencanakan 10 atau 20 persen Kita khususkan Untuk yang perbatasan Yang 15 titik perbatasan Tapi terpanuhnya gak? Kalau tahun kemarin Dari 30 Yang kita siapkan Hanya 8 Oh sayang sekali Berarti masih ada 22 Yang tidak bisa terisi Dua Kita buang yang keumum Itu Itu seperti itu Kita sayangkan seperti itu Biasanya apa sih Apa mungkin kelemahan Atau kekurangannya Teman-teman yang berasal dari Perbatasan atau dari Daerah terjauh ini? Yang pasti itu Persiapannya Kurang Kemudian juga Walaupun mungkin Secara jasmani Dia lebih unggul Tapi masuk polis ini Kan tidak hanya jasmani Intelligensianya juga Kesehatannya juga Nah itu kebanyakan Yang gugur-gugurnya Di Apa namanya Kesehatan Kemudian pesi Oh psikologi Tapi begini Kalau kesehatan dan psikologi Apakah di bin lad ini Nanti juga akan diberikan Masukan Sama Diberi masukan Persi juga akan Nanti bahkan Bulan dua Sesuai timeline yang kita buat Kita akan Turun lengkap Dari polda ini lengkap Ada Tim jasmaninya Ada tim dokternya Ada tim pesinya Itu turun Mana yang sudah dilakukan oleh Pores Nah kita supervisi Oh kurang Kita langsung Ini loh Oh oke Ini pesinya Seperti ini lagi Masih ada di Waktu Kalau Februari Kita masih Satu setengah bulan Sudah kita hantam lagi Di pertengahan Supaya lebih Mereka lebih meningkat lagi Nah Kalau misalnya Sudah ikut pembinaan Dan latihan ini Apakah nanti ada Mungkin ada nilai tambah Atau ada catatan-catatan positif Untuk mereka Secara teori Tidak ada Jadi bin lad ini Bukan merupakan Suatu jaminan Atau asuransi Bahwa mereka pasti lulus Tidak Tapi kami sangat yakin Bahwa Proses tidak akan Menghianati hasil Sepakat Kalau sudah latihan Tidak mungkin Hanya sama dengan yang Tidak latihan Tidak mungkin Yang biasa Sudah setahun Dua latihan Lari Terus tiba-tiba Terkalkan orang yang Baru sehari Atau dua hari Tapi saya mau bocoran Ini kan bin lad bukan Tahun pertama Benar ya Bukan Ini yang kedua Nah tahun sebelumnya Sudah adakah Siswa-siswa didik Dari bin lad ini Yang memang berhasil gol Baik itu jadi bintara Maupun apol Ada Ada tapi kita belum terlalu Karena begini Begini Mbak Pada tahun 2017 Untuk yang 2018 Itu kita betul-betul hanya membuka Siapa yang mau daftar ini kita siapkan Jadi tidak ada Kalau perbedaan dengan tahun yang 2019 Itu sudah ada empat Ada kriteria-kriteria khusus itu Jadi kita ada tim Kelas intensif Sama kelas umum Jadi kita tidak bisa Tetapi Setelah kita lihat Kecek ke Polres Banyak juga yang hasil Dari pada bin lad Seperti itu Jadi kalau yang sudah berlatih Gak mungkin Nah iya gak akan mungkin kalah Baik Masuk ranking lah Insya Allah Itu jadi bukan hanya Saya tekan ini Bukan hanya lulus Tapi harus dengan hasil yang terbaik Sehingga masuk ranking Baik Pak Nurdin kita jodah dulu Sejenak ya Kita masih punya satu segmen lagi Setelah ini Untuk menceritakan lagi Kira-kira apa saja sih Yang perlu disiapkan Jadi anggota Polri Kalau saya punya duit 250 juta cukup gak ya Bisa gak ya kira-kira Setelah yang berikut ini Tetap di Sapa Kalimantan Barat Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat Kira-kira Tadi saya kayaknya Nanya klik baik ya Kalau punya duit 250 juta Bisa gak masuk polisi Nanti akan dijelaskan oleh Pak Nurdin Tapi sekarang kita mau Memperdalam dulu Soal bin ladnya Karena tadi Kita percaya Kalau persiapan dan persiapan Tidak mungkin hasilnya Kan sia-sia ya Pak Ini yang ngelatih di program bin lad Ini siapa Dan gimana cara mendaftarnya Apakah bisa langsung datang aja Ke Polsek Saya sampaikan tadi Bahwa untuk yang 2019 ini Tidak hanya di Polres Bisa saja langsung ke Polsek Jadi nanti pelaksanaannya Apakah dari Polres yang akan turun Karena personil lengkapnya Ada yang di Polres Ada yang pelatih Jasmaninya Dokternya itu yang ada di Polres Tapi kalau hanya sekedar mendaftar Bisa di Polsek Apa nanti Oh berangkatnya bersatu Apa latihnya bersatu dengan Polres Nah untuk pelatih-pelatihnya Dokter ada Situ kemudian Saya sampaikan Apabila Tidak Kan sampai saat ini ada beberapa Satu atau dua Polres lah mungkin Belum mempunyai Ur-Dokesnya Belum mempunyai dokter Saya sampaikan Ya saya sampaikan seperti tadi Bahwa yang dites itu Bukan merupakan Top secret Tapi itu sudah masuk dalam berita negara Artinya Artinya kalau masuk berita negara Itu seluruh masyarakat boleh mengetahui Berarti misalnya Saya boleh datang ke Dokes ya Rumah Sakit Bayangkara Rumah Sakit Bayangkara Kita kenal kalau disini ya Rumah Sakit Antosu Jarwo Tinggal tanya aja pak Saya mau ikut tes boleh gitu Saya mau ikut tes Apa-apa yang harus saya siapkan Semuanya Saya mau Mengecek Dalam jiruan saya Setelah ke lab Apa-apa saya yang Saya mau daftar ke sana Nanti apa saya akan diberikan Nanti boleh gak kita tanya juga Kalau kira-kira hasil saya Kayak gini Saya bisa lulus gak Apa yang perlu saya perbaiki Boleh ya Datang lah ya hasilnya pak Seperti itu Seperti Apa Hasilnya seperti ini gimana Pasti dokter akan menyampaikan Oh pak ini kalau RG Kalau setelah tinggi Gak usah gak usah ini Tapi kalau Ini jauh Kalau di Pontianak kan sudah Foresta sudah Lengkap ya Strukturnya Datang ke Foresta boleh Ke Foresta-Foresta nanti diarahkan ke Foresta boleh Jadi Di semua Foresta ke bawah Dipersilahkan Untuk mendaftar Untuk bertanya-tanya mendaftar Kalau untuk sekedar konsultasi Bertanya-tanya Mau datang ke Bagdal Pes pun silahkan Kemarin sudah sudah ada Pas mumpung Kami juga belum ada pekerjaan Sehingga kami bisa melayani Tapi kalau sebenarnya seperti Minggu depan itu sudah ada mulai tes Oh oke Tapi yang untuk internal di kepolisian itu ya Kalau gak ketemu atau ruangan kosong ya mohon maaf Tapi nanti bisa Contact dulu mungkin agak sore Jadi kalau sudah agak Boleh gak nanti kita cantumkan nomor call center yang bisa dihubungi di Galpers ya Boleh Kita cantumkan di layar Jadi nanti bisa dihubungi oleh peserta ya Kesana ya Pak ya Kesana kalau mau konsultasi Silahkan Baik ini menarik Nah Boleh bocoran dong kapan kira-kira penerimaan anggota poli Pak untuk tahun 2019? Pemendaftarannya sekitar bulan Maret sampai April Pertengahan Maret lah biasanya Itu selama kurang lebih Hampir 2 minggu sampai 3 minggu pendaftaran Nah ini kita belum memastikan Karena nanti rapat Akhirnya itu di bulan Februari Apakah pendaftaran tetap kita pusatkan di Pouda Atau bisa di pores-pores Baik Nah soal pendaftaran Kalau misalnya persiapannya sudah berjalan lancar Saya yakin mau kapanpun pendaftarannya pasti oke kan Pak? Nah yang saya mau Bapak ceritakan ini Saya itu tertarik sekali dengan cerita soal adanya yang bayar sekian Bayar sekian Karena sampai tadi pagi pun Isu ini tuh masih saya dengar gitu loh Pak Kalau misalnya begini Oke ini polisi sudah bilang nih Tidak mungkin tidak ada celah lagi untuk bayar Tapi ada yang bilang gini Tapi paman saya keluarga dekat saya kemarin bayar 100 juta Anaknya lulus Ini apa kira-kira yang terjadi? Saya sampaikan disini Kepada masyarakat Kalimantan Barat ya Sistem sudah sangat-sangat protect Sudah menolak terhadap hal seperti itu Jadi kalaupun ada yang menyampaikan Oh mau lulus Diminta 250 juta Gambarnya seperti ini Ada orang datang ke saya Kemudian Pak Saya Ada uang 250 juta atau 300 atau berapa Anak saya masuk Yang penting anak saya masuk Udah saya ambil Saya taruh di laci saya diem aja Saya berdoa lah supaya anak ini lulus gitu Nah itu saya sampaikan ke dia Oh si Ok Timlar ngomong Kalau nanti gak lulus Uangnya boleh diambil lagi ya Tapi kalau lulus Itu kan buat ngurus Padahal gak ada juga yang diurus-urus juga Yaudah seperti itulah kejadiannya Jadi sebenarnya cuma tebak-tebak berhadiah aja Jadi walaupun tanpa sejumlah uang pun Dia punya uang banyak pun Punya orang tua Sepejabat apapun Kalau gak persiapan Saya jamin Nah kalau menurut Anda Pak Nurdin Kenapa sih masih ada orang yang percaya Untuk menitipkan anaknya Dengan uang ratusan juta itu Mungkin bentuk kasih sayang ya Kasih sayang si orang tua ke anak Dan kekurang percayaan diri si orang tua Terhadap kemampuan anaknya Tapi kalau semuanya Disampaikan datang ke Gapets Pak Saya mau konsultasi Saya mau persiapan Sampai 6 bulan yang lalu Saya mau kemana Nah itu baru kami bisa layani Latihanlah kesini Semuanya kalau di polisi gak puas juga Ada yang di luar Yang istilahnya swasta Bimbel-bimbel swasta Situlah latihan Uangnya kasih orang sana buat latihan Datang ke saya Anaknya sudah dalam posisi Siap Sudah tidak Overweight Sudah Ya udah Tingginya sudah pat Pisiknya sudah matang ya Pak Kemampuannya Berenangnya juga sudah bagus nanti Gak banyak Larinya bagus Begitu berenang Baru 5 meter Tenggelam Itu kan perlu dilatih Berenangnya itu Baik-baik-baik Seperti itu saja Jadi Saya betul-betul sampaikan Nah kalau masih setelah ini Penyampaian lagi Masih ada juga yang Dalam taliban Tertipu Ya udah Kebangetan gitu Pak Nurdin terakhir Saya mau Anda menyampaikan Kepada masyarakat Kenapa sih penting sekali Untuk mengikuti binelat ini Apa untungnya Untuk para calon anggota Dan para calon peserta ini Silahkan Pak Kepada masyarakat Kalimantan Barat Dapat kami sampaikan Bahwa Kami pun Sebagai Anggota Polri Sangat berharap Penerus-penerus kami Atau junior-juniori Di masa yang akan datang Merupakan Bibit-bibit unggul Sehingga Dengan adanya Bibit-bibit unggul ini Tentunya Akan dapat Lebih Memberi pelayanan Kepada masyarakat Secara optimal Itu tujuan saya Dan kalau Soalnya sudah ikut binelat Ternyata Juga tidak lulus Artinya mereka Sudah punya kesiapan Apakah masuk ke Sekolah, kedinasan Kedinasan yang lain Kedisiplinan Pasti sudah punya Ya seperti itu Jadi Bekal-bekal dasarnya Sudah ada Sudah akan sia-sia Sudah akan sia-sia Pelatihan Pendidikan Yang sudah kita Tidak akan pernah sia-sia Jadi intinya Seperti itu Kita berharapnya Tujuan utama Bagaimana kita Memberi pelayanan Yang terbaik kepada masyarakat Kalau diri kita sendiri Belum baik Terima kasih AKBP Nurnit Sudah hadir Hari ini berbagi Dengan masyarakat Semoga ini jadi Informasi yang bermanfaat Semoga bisa langsung Dimanfaatkan Kesempatan ini Jangan disiasiakan Ini kesempatan Untuk latihan Untuk siap-siap Ini penting sekali Karena biasanya Tadi Seperti yang sudah disampaikan Pak Nurnit Kurangnya persiapan Yang membuat gagal Di tes Polri ini Padahal sudah lama Diidam-idamkan Mungkin profesinya Terima kasih atas Perhatian Anda Selama satu jam terakhir Di layar kaca Akan kami cantumkan Nomor call center Atau kontak Yang bisa Anda hubungi Kalau Anda ingin bertanya Lebih jauh lagi Pada Biro SDM Polda Kalbar Tentang program BINLAT ini Saya Dia Citra Rahmatika Pamin undur diri Dari hadapan Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Kompas TV Independen Terpercaya